Hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna bagi sesama. Mari kita lihat dalam Keluaran 36, ayat yang pertama. Keluaran 36, ayat yang pertama. Baca sama-sama. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan, keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Nah saya ingin bahas ini, ini enggak biasa di gereja, tapi saya mau katakan, seringkali kita hanya terpaku kepada pelayanan yang sudah tersedia di gereja. Karena semua gereja lakukan itu, betul enggak? Asyir, mimpin pujian dan main musik dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Padahal karunia kita berbeda-beda bukan? Nah karunia yang dari Tuhan, segala keahlian, kecakapan, pekerjaan yang kita punya, itu katanya harus kita bawa untuk melayani tempat kudus. Nah harus disalurkan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah gimana caranya? Pengen enggak pelayanan? Nah saya ajar, harusnya kita datang, kita lihat gereja ini kita bisa kontribusi apa ya untuk menjadi berkat untuk sesama dan untuk melayani Tuhan. Contoh, Anda seorang ahli ekspert dalam keuangan, Anda bekerja sebagai misalnya certified financial advisor. Nah apa yang Anda bisa kontribusi? Yuk bergabung dalam tim level up di bidang keuangan di ICI. Di mana tugasnya yang pertama menolong jemaat untuk membimbing mereka bagaimana keluar dari hutang. Jadi nanti mulai bulan depan saya sedang siapkan tim. Di mana mereka akan punya shift gantian di setiap ibadah. Mereka akan stand by di depan. Bagi jemaat yang punya masalah dengan keuangan, misalnya terlilit hutang. Bagaimana caranya bebas dari hutang. Kami punya call center khusus nanti untuk yang terjerat hutang. Ada financial advisor di situ, ada orang-orang yang ahli dalam keuangan di situ yang akan membimbing Anda bagaimana Anda berhubungan dengan bank, bagaimana Anda menyelesaikan hutang Anda. Kami bukan kasih uangnya, kami kasih jalan keluarnya dan kami temani jemaat untuk bisa menang. Dalam keuangan. Kemudian Anda bisa mengajar pasangan-pasangan untuk mereka mengelola keuangan dalam rumah tangga. Kita bisa ngajarin keluarga-keluarga muda di sini. Karena salah satu masalah terbesar dalam rumah tangga adalah keuangan. Banyak orang Kristen tidak cerdas mengelola keuangan. Makanya kita lihat banyak orang Kristen kok punya hutang banyak. Nah salah satu PR di gereja ini, saya rindu sekali ada para certified financial advisor yang berkumpul dan memulai pelayanan ini. Ayo kita harus pakai keahlian yang Tuhan titipkan, karunia yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk melayani pekerjaan kerajaan sorga. Ingat, hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya, tapi berguna bagi sesama. Mari melayani sesuatu dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ibadah gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah anak atau Impec Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.